Bahwasannya kisah ini terjadi pada zaman Rasulullah dan ini menggambarkan besarnya kenikmatan dan keutamaan yang Allah berikan secara besar-besaran pada bulan Ramadan. Maka kemudian dari Tolhah bin Ubaidillah, maka sesungguhnya ada dua orang laki-laki yang berpakaian lusuh yang datang kepada Rasulullah SAW. Jadi Tolhah bin Ubaidillah itu menyampaikan ada dua orang laki-laki berpakaian lusuh dan mereka datang kepada Rasulullah SAW. Maka mereka kemudian berduaan itu sama-sama masuk Islam secara bersama-sama. Jadi dua orang ini adalah dua orang yang berteman dan mereka mendatangi Nabi secara bersama-sama dan kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW untuk menyatakan keislaman mereka. Kita pending sebentar. Nomor mobil B2439 SFA dipindahkan, harap dipindahkan mobil segera. Mobil B2439 SFA dipindahkan, harap dipindahkan mobil segera. Maka kemudian ketika dua orang itu telah kemudian masuk Islam, maka kemudian yang satunya, maka sesungguhnya telah banyak melakukan jihad di jalan Allah dan senantiasa berperang lebih banyak daripada yang satunya. Yang satunya melakukan amal dan juga melakukan jihad. Tetapi jihad yang dilakukan olehnya tidak sebagaimana jihad yang dilakukan oleh saudaranya. Sampai kemudian kita mendapati bahwasannya salah satu di antara mereka itu mati syahid. Lalu kemudian yang satunya mati itu pada satu tahun setelahnya. Lalu kemudian ketika mereka kemudian meninggal salah satunya, maka kemudian telah bin Ubaidillah. Lalu kemudian bermimpi di dalam mimpinya bahwasannya beliau berada di depan pintu syurga. Lalu kemudian beliau melihat dua orang yang tadi dia lihat. Yang pernah beliau lihat pernah masuk Islam secara bersama-sama dengan Rasulullah s.a.w. Yang mana yang satunya berjihad lebih banyak sampai menemukan kematiannya adalah mati syahid. Dan yang satunya adalah mati satu tahun setelahnya. Maka ternyata di dalam mimpi tersebut, Tulha bin Ubaidillah itu menemukan bagaimana ketika berada di depan pintu syurga tiba-tiba keluar seseorang. Dan kemudian mengajak seseorang itu masuk syurga. Dan ternyata yang masuk syurga terlebih dahulu adalah laki-laki yang berpakaian lusuh, yang bersyahadat di hadapan nabi. Yang matinya setahun setelah yang pertama. Ketika yang pertama itu mati syahid. Maka yang masuk pertama kali justru laki-laki yang matinya terakhir setelah laki-laki yang pertama. Dia masuk syurga lebih dahulu. Padahal kemudian dia meninggalnya bukan dalam keadaan berperang di jalan Allah. Setelah kemudian yang pertama, maka kemudian yang dipanggil yang kedua adalah sahabat tadi yang menyatakan Islam. Yang kemudian mengikuti banyak peperangan dan jihad di jalan Allah. Lalu kemudian dia baru masuk syurga setelah yang pertama. Maka ketika Tulha di depan pintu syurga, dalam mimpinya tiba-tiba kemudian dikatakan kepada Tulha. Pulanglah kamu wahai Tulha, karena sesungguhnya kamu belum sampai waktunya untuk memasuki syurga ini. Tulha bangun. Dan kemudian ketika Tulha bangun, maka kemudian terkaget dengan apa yang baru dia jumpai di dalam mimpinya. Maka dia menceritakan mimpi itu kepada para sahabat yang melihat dan juga mengetahui dua orang tadi. Dan mereka menyatakan kehiranan bagaimana orang yang berjihad yang mati syahid tetapi ternyata masuk syurganya justru nomor dua daripada sahabat yang jihadnya tidak sebanyak yang pertama dan meninggalnya bukan mati syahid. Tapi ternyata yang memasuki syurga lebih dulu adalah orang yang mereka matinya setelah yang pertama. Maka ketika dia dilaporkan kepada Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah berkata, benar wahai Tulha, benar wahai Tulha. Sesungguhnya kemudian itulah yang lebih utama. Karena ternyata bahwasannya sesungguhnya wahai Tulha, apakah kamu mengerti? Orang yang kemudian ketika masuk Islam, dia berjihad dan dia berperang lalu kemudian dia terbunuh di jalan Allah. Maka sesungguhnya matinya kapan? Satu tahun ya Rasulullah sebelum yang kedua itu meninggal dunia. Yang kedua itu kapan meninggalnya? Setelah yang pertama, selama satu tahun. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah dia sempat mengetahui Ramadan pada tahun berikutnya? Iya ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan itulah wahai Tulha. Sesungguhnya amalan orang yang kedua yang matinya. Yaitu setelah kematian sahabat yang mati syahid, dia sempat sholat selama satu tahun. Dia sempat melakukan amal sholat dan dia sempat mendapati Ramadan. Ketika dia mendapati Ramadan, maka itulah keutamaan yang menyamai dan menandingi keutamaan yang pertama ketika mati syahid. Makanya Allah memuliakan dia lebih dulu dengan dimasukkan syurga lebih dulu. Daripada yang pertama karena keutamaan dia menang. Bahwasannya dia lebih banyak satu kali mengikuti Ramadan daripada yang meninggal lebih dulu. Di situ, rakyat itu adalah riwayat yang sahih. Ini kemudian menerangkan kepada kita keutamaan Ramadan itu sebesar itu. Sampai kemudian ada satu amalan yang mampu menandingi orang yang berjihad. Ketika salah satu diantara kita diuntungkan dengan banyaknya Ramadan yang lebih banyak daripada orang yang meninggal lebih dulu. Maka itu sudah cukup bagi Allah mengutamakan orang yang mengetahui Ramadannya lebih banyak dan beramal pada Ramadannya yang lebih banyak daripada orang yang diwafatkan lebih dulu di usia yang lebih muda. Tidaklah itu kemudian kita mendapati kecuali Masya Allah. Itulah keutamaan besar Ramadan. Sampai kemudian diterangkan di dalam riwayat itu tidak ada satu amalan yang hampir menyamakan kita untuk kemudian menandingi keutamaan orang yang mati syahid. Kecuali keutamaan mati syahid itu ditebus ketika kita mempunyai Ramadan lebih banyak daripada orang yang mati syahid. Jadi kalau misalkan ada fulan yang meninggal mati syahidnya tiga tahun yang lalu, lalu kemudian kita lima tahun setelahnya. Dan setelah lima tahun itu lima kali kita mengikuti Ramadan dan berbuat yang terbaik dalam lima Ramadan yang kita lewati. Setelah yang satu mati syahid itu, maka sesungguhnya yang lima kali Ramadan bisa jadi lebih dulu masuk syurga daripada yang sebelumnya. Karena keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan menjadikan iya. Begitu besar keutamaan yang Allah berikan dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Jadi inilah yang menjadikan akhirnya. Seseorang itu mengetahui betul. Inilah keutamaan yang kemudian mampu kita ikhtiarkan ketika kita belum mampu dan belum ditakdirkan untuk berjihad di jalan Allah. Maka ketika kita mengisi ruang tunggu sebelum masa itu datang dan sebelum kesempatan itu datang kepada kehidupan kita. Tidak ada perkara yang bisa kita maksimalkan supaya menebus ketertinggalan kita di antara orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Kecuali satu, setiap Allah memberikan kesempatan lebih kepada kita di bulan Ramadan, maka itulah jembatan yang paling cepat untuk meringkas perjalanan kita supaya menandingi keutamaan orang yang mati syahid. Kecuali satu, setiap Allah memberikan kesempatan yang paling cepat untuk mengisi ruang tunggu. Kecuali satu, setiap Allah memberikan kesempatan yang paling cepat untuk mengisi ruang tunggu. Terima kasih telah menonton!